Sementara kekasih Brigadier Yosua, Fera Simanjuntak bersaksi sempat berkomunikasi dengan Yosua. Yosua bercerita sedang ada masalah dan bilang biar dia sendiri yang menanggung persoalan itu. Terus saya bertanya, ceritalah bang, masalah apa, jangan dibendam sendiri, saya bertanya. Terus dia berjumlah, enggaklah dek, biarlah abang yang menanggung ini, dia bilang gitu. Nungguan dek, dia bilang. Abang-abang bertanya kayak gitu, ya dek, hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Mungkin dek, buat laki-laki lain. Ya, saudara kekasih Brigadier Yosua, Fera Simanjuntak, dalam kesaksiannya disidang dengan terdakwa barata Richard Eliezer, mengaku tidak tahu-menahu kejadian di rumah Ferdi Sambo di Magelang, yang disebut-sebut ada dugaan pelecehan oleh Brigadier Yosua kepada istri Ferdi Sambo. Fera menambahkan, Yosua merupakan sosok yang baik dan tidak pernah macam-macam selama berpacaran dengannya. Kamu tahu enggak kejadian di Magelang? Ada enggak? Kamu tahu kejadian di Magelang? Enggak tahu yang mulia. Enggak tahu. Terus kejadian di Saguli enggak tahu? Enggak tahu. Kejadian di Durenti enggak tahu? Enggak tahu. Yang tahu cuma kejadian di Jambi ya. Kalau dalam benakmu, pemerik apa itu? Pelecehan itu apa? Tindakan susila ya. Kamu kan sudah lama berpacaran. Ini terpaksa saya tanya juga ini, karena sudah menyangkut kepelecehan seksual. Kamu pacarnya. Gimana pengalamanmu dengan Yosua ini? Dia baik. Baik? Sopan, lembut, sama orang tua, hormat. Enggak ada macam-macam? Selaku orang berpacaran lah. Gak ada yang mulia. Normal-normal saja gitu ya. Gitu ya.